Intro Akan mengulas tentang proses berdirinya dinasti Bani Umayah I Ceritanya sangat panjang Dinasti Umayah itu tidak ujug-ujug ada ya Tidak langsung ada Tapi ada behind the scene ya Ada cerita di belakang itu Yang kalau kita tarik secara sederhana itu Paling tidak berasal dari kasus pembunuhan Sayyidina Usman Pada awal mulanya Sayyidina Usman itu Didemo oleh para pendukung ya dari Kufah ya Dengan melalui banyak hal Sampai akhirnya dikepung di Madinah selama 40 hari Dan terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Khalifa Usman bin Afan Pada saat terjadinya pembunuhan Para pemberontak kemudian Terpecah menjadi tiga golongan Dan mendatangi tiga sahabat besar Nabi Muhammad SAW Yang pertama mendatangi Sayyidina Ali Kelompok yang kedua mendatangi Zubair bin Awam Dan kelompok yang ketiga mendatangi Tolhah bin Ubaidillah Dua kelompok yang mendatangi Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam Meminta dua pembesar sahabat ini untuk menggantikan posisi Usman bin Afan Sebagai Khalifa yang baru Tetapi keduanya menolak Karena menganggap bahwa tidak ada legitimasi yang bisa diberikan oleh para pemberontak Apalagi sebagai pembunuh Usman bin Afan Tetapi sebaliknya Sayyidina Ali justru menerima Ajakan para pemberontak untuk dibayat sebagai Khalifa keempat Sehingga akhirnya Sayyidina Ali diiring ke Masjid Nabawi untuk dibayat disana Melihat kejadian ini Sahabat Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam Menyimpan rasa curiga Jangan-jangan kejadian ini ada campur tangan dari Sayyidina Ali Dan kebetulan pada saat itu Sayyidina Aisyah sedang berada di Mekah Al-Mukaromah Dua sahabat ini pun menyusul Sayyidina Aisyah ke Mekah Al-Mukaromah Dengan menyampaikan berita tentang kematian Usman Dan ada dugaan campur tangan dari Sayyidina Ali Dengan bukti Sayyidina Ali mau menerima pengangkatan sebagai Khalifa keempat Dengan latar belakang yang panjang Kalau kita lihat juga dulu pernah terjadi ada gesekan sedikit antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah Ketika peristiwa hadisul ifki Itu konon ada gesekan sedikit Yang menyebabkan ada perasaan baper dari Sayyidina Aisyah Sehingga singkat cerita Tiga orang ini Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, dan Sayyidina Aisyah Merencanakan untuk memerangi Sayyidina Ali secara politis Maka terjadilah perang yang disebut dengan Perang Jamal Terjadi tahun 36 Hijriah Pada peristiwa tersebut Kelompok Sayyidina Ali dan juga para pendukung Sayyidina Aisyah Melakukan perang Alhasil dari kejadian itu Sahabat besar Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam Syahid terbunuh di medan perang Sementara Sayyidina Aisyah diamankan dan kemudian dipulangkan ke rumahnya Melihat hal tersebut Muawiyah bin Abi Sufyan Yang merupakan keluarga dari Usman bin Afan Juga menindaklanjuti Dari tragedi pembunuhan Usman bin Afan Tentu selain Karena rasa persaudaraan satu keluarga Juga ada motif politik di dalamnya Melihat Perang Jamal dimenangkan oleh kelompok Sayyidina Ali Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan juga menyusun kekuatan Sehingga akhirnya pecah perang yang kedua Yaitu Perang Sifin Terjadi pada tahun 37 Hijriah Singkat cerita Dalam Perang Sifin Itu terjadi tahkim antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Tolib Kita tidak akan membahas dari sisi teologis Karena itu bagian dari pelajaran Akhidah Lakh Yang diampu oleh Bapak Ustaz Iswanto Kita hanya akan mengulas soal-soal yang lain Tidak secara mendetail Nah dari kejadian itu singkatnya Ketika dimenangkan tahkim itu oleh Muawiyah Dengan tipu muslihat Akhirnya Di Apa Di dalam Islam terjadi dualisme kepemimpinan Yang pertama pemimpinan Ali Yang kemudian wafat dan dialihkan dukungannya oleh orang-orang Madinah kepada Hasan Putranya Sayyidina Ali Kemudian Di dalam Di kubu yang lain Ada kepemimpinan baru Yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan Walaupun pada saat itu Dia belum memproklamirkan diri sebagai kholifah Masih sebagai cikal bakal Masih memerangi kholifah yang sah Tetapi pada tahun 40 Hijriah Letaknya di Iliad Di Palestina Saat itu masih dalam wilayah Syam Palestina itu wilayah Syam Muawiyah mendirikan Yang disebut sebagai Dinasti Umayyah Dinasti Umayyah I Mendirikan di sana Kemudian Melakukan Perlawanan terhadap Sayyidina Hasan Dengan banyak hal Kemudian Sayyidina Hasan melakukan pertimbangan politik yang cukup baik Dan cukup matang Dan ini dicontoh oleh guru kita ya Gus Dur Bahwa Perdamaian itu lebih penting Artinya Darah manusia Darah orang Islam itu lebih penting dari sekedar jabatan Maka Sayyidina Hasan meletakkan jabatannya Menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan Demi terperliharanya darah umat Islam Tidak terjadi peperangan Tetapi ada catatan yang menarik dari peristiwa ini Sayyidina Hasan memberikan saran kepada Muawiyah bin Abu Sufyan Pada saat meletakkan jabatan Supaya pemerintahan setelahnya dipilih secara musyawaroh Tetapi Hal ini Pada awalnya disepakati oleh Muawiyah Tapi pada perjalanannya ketika Muawiyah memimpin dinasti Umayyah selama Kurun waktu 20 tahun Dia mengangkat Yazid Anaknya sebagai putra mahkota Kalau sudah mengangkat putra mahkota itu berarti Calon pemimpin baru Berarti kepemimpinan ini akan diwariskan secara monarki Tidak melalui jalan musyawaroh Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para pendahulunya Kisah pendek tentang bagaimana Muawiyah bin Abu Sufyan Membangun atau memotori berdirinya dinasti Umayyah Dinasti Umayyah perlu diingat anak-anak Dilahirkan, didirikan tahun 40 Hijriah Di kota Iliad Di Palestina Dilahirkan tahun 40 Hijriah Di Iliad Di Palestina Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan Muawiyah bin Abu Sufyan Dan dinasti Umayyah ini Berkuasa selama 92 tahun Dengan 14 kholifahnya 92 tahun dengan 14 kholifahnya Dan pusat kepemimpinannya berada di Damascus Di Damascus, Syria Sekarang mari kita sama-sama menghapal nama-nama kholifah Dari Bani Umayyah Supaya tidak lupa ya Kita bareng-bareng saja ngapalinnya Karena biasanya kalau tidak ada tugas menghafal Nanti malah lupa Dan ini sangat penting ya Karena pada saat ujian nanti Boleh jadi nama-nama tokoh Kholifah ini akan muncul dalam soal-soal ujian Yang pertama Dari 14 itu saya akan buatkan rumus pendeknya Atau singkatannya Supaya siswa-siswi sekalian Dengan mudah untuk menghapalkan Perhatikan dan ikuti Ikuti saya Saya contohkan dulu Nanti begitu saya ucapkan satu kata Kalian ikut mengucapkan satu kata Dan seterusnya Rumusnya adalah Mu Mu Ya Mu Mar Ab Wa Sulum Yah Hish Wa Yaz Ib Mar 14 Mu Ya Mu Mar Ab Wa Sul Um Yah Hish Wa Yaz Ib Mar Sekarang ikuti saya Mu Ya Mu Mar Mu Wa Wa Sul Um Ya Hish Wa Yaz Ib Mar Silahkan kalian ulangi berkali-kali Nanti setelah pelajaran saya usai Boleh dihafalkan lagi Mu Adalah Muawiyah Ya Yazid Mu Muawiyah Ya Yazid Mu Ya Muawiyah Yazid Mu Mar Mu Muawiyah Kita tidak menyebut Muawiyah 1, Muawiyah 2, itu gampang nanti Mu Muawiyah Mar Marwan Mu Ya Mu Mar Mu Muawiyah Ya Yazid Mu Muawiyah Mar Marwan Ab Ab Abdul Malik Ab Abdul Malik Wa Walid Ab 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 Abdul Malik Wa Walid Mu Ya Mu Mar Ab Wa Mu Muawiyah Ya Yazid Mu Muawiyah Mar Marwan Ab Abdul Malik Wa Walid Selah Wa Sul Um Sul Sulaiman Um Umar Sul Sulaiman Um Umar Mu Ya Mu Mar Ab Wa Sul Um Mu Muawiyah Ya Yazid Mu Muawiyah Mar Marwan Ab Abdul Malik Wa Walid Sul Sulaiman Um Umar Hafal Sampai Situ Nanti Diulang Ulang Lagi Setelah Pembelajaran Saya Lanjutkan Mu Ya Mumar Abu Sul Um Baru Delapan Masih Ada Sisa Enam Lagi Ya Hish Ya Hish Ya Yazid Hish Hisham Ya Yazid Hish Hisham Ya Hish Yazid Hisham Mu Ya Mu Mar Ab Wa Sul Um Ya Hish Muawiyah Yazid Muawiyah Marwan Abdul Malik Walid Sulaiman Umar Terus Yazid Hisham Oke Tinggal 4 lagi ya Berda 10 Namanya tidak susah muter-muter itu saja walaupun orangnya berbeda nanti letak perbedaannya di binnya ya tapi kita gak perlu ngapalin dulu gampang itu sambil berjalan dengan mendengarkan kisah nanti juga hafal sendiri ya Wa Wa Yaz Walid Yazid Walid Yazid Mu Ya Mu Mar Abu Was Sul Um Ya Hish Wa Yaz Wa Yaz Walid Yazid Wa Yaz Ib Mar Ib Ibrahim Mar Marwan Ib Ibrahim Mar Marwan Terima kasih Kita sudah menyelesaikan hafalan nama 14 holifah yang menjabat selama 92 tahun pada fase dinasti Bani Umayyah yang pertama Nanti ada lagi ya Bani Umayyah yang kedua yaitu di Andalusia Itu nanti perjuangan awal dari khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada saat itu punya gubernur di Afrika Utara kemudian mengekspansi melalui tangan Torik bin Ziyad mengekspansi Islam ke sana dan nanti ini akan menjadi pintu masuk oleh Abdurrahman Dakhil Tapi untuk ini pahami itu dulu Pertama latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah I yang kedua nama-nama khalifah yang menjabat selama 92 tahun berjumlah 14 khalifah Untuk sesi berikutnya kita akan memahami fase-fase yang ada pada pemerintahan Bani Umayyah Saya kasih bocoran dulu yang pertama fase pendirian atau pembinaan yang kedua fase keemasan fase ketika mengalami kehebatan dan yang terakhir adalah fase kerentuhan Tapi ini misi rahasia akan saya bocorkan di pertemuan minggu depan Terima kasih Semoga semuanya sehat Dan nanti tugas akan saya berikan melalui Whatsapp Wallahul mu'afiq ila komitorik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh